Oke, jumpa lagi di vlog Tia Naga Ya, kali ini kita akan memperbaiki mesin doorsmare Ya, ini mesin dompeng R175 Ini kendalanya, dia tidak mau menyala Oke, jadi yang pertama kali kita cek dulu Bagian dari minyak Atau sekalian nanti kita setel untuk nogelnya Oke, langsung saja kita setel dulu nogel Ya, kenapa langsung kita setel nogel Karena menurut pemiliknya Dia nyala tidak stabil Tidak langsung gitu Oke, ini ada beberapa kunci ini Satu-satunya dulu ya Oke, yang pertama kita buka dosa ringan awalnya Ini sebenarnya bisa tidak dibuka Tapi supaya kita lebih longgar Oke, dua-satunya Oke, dua-satunya Ini dia, kita buka dulu Ini ada dua murnya Sebenarnya, nyetel nogel itu juga bisa Saat isin hidup Ya, kita bisa nyetelnya melalui dari dalam ini Ada obeng minus Oke, kita bisa nyetelnya melalui dari dalam ini Oke, kita bisa nyetelnya melalui dari dalam ini Oke, ini setelannya Yang pertama, kita bisa nyetelnya melalui dari dalam ini Ini dia berpukar, jadi harus kita tahan dulu ini ya Ini kita potang lagi Ya, inilah dia Oh, gelnya Oke, jadi kita coba setel dulu ya Ini setel kita secara manual Oke, jangan lupa Kalau mau nyetelnya kita kasih gasnya sedikit aja Bahaya minyaknya keluar Coba dulu ya Ini minyak tidak ada keluar Ini pastikan dulu Coba cek ya Apakah minyaknya kosong Ini namanya sebuah angin Ini minyaknya berisi ya Ini minyaknya jalan Dari tangki Oke, kita tutup Kita memastikan tadi ini minyaknya ada penggat Ternyata ada Kita tutup kembali Oke, kita coba lagi ya Minyaknya ini Kelihatan kan Nah, ini minyaknya sangat sedikit yang keluar Nah Jadi dia tidak boleh seperti itu Makanya kita harus kecil Dia harus keluar minyaknya bagaikan kembun Semprotannya harus kencang Nah Oke, jadi kita ambil Di mana titik dia yang paling tinggi Ini masih keras Kita coba lagi Apakah bisa Oke Ini rasa ini sudah cukup ya Coba jarak dekat Jarak dekat Nah, inilah dia ya Oke Kembalikan lagi Kembalikan ke semula Kalau steel nozzle Simple saja sih Asalkan Nojelnya tidak ada masalah Paling nozzle biasanya itu Gara-gara kotor Nah, biasanya sini ada bekerak ini Yang namanya diesel Inilah diesel Selalu kotor Beda dengan mesin-mesin Gasolin Yang minyak bensin Kita pasang satu lagi Kita kencangin semuanya Bermin nozzle Bermin nozzle Bermin nozzle Yang minyak bensin Yang minyak bensin Bermin nozzle Oke, ini Gara-gara ini tadi kita buka kembali Nah, jadi kita di sini Jangan lupa untuk buang angin lagi Oke, jadi kita harus buang angin dulu Karena tadi sudah sempat kita buka Kopling ya Ini nanti di sini Kita harus memastikan Ada minyak yang keluar Oke ya, diperhatikan ya Sampai ada minyak yang keluar Nah, itu dia Ya, jadi kalau sudah seperti itu Oke, cukup Kita kunci Jadi kalau tidak kita buang dulu angin ya Kita akan sudah menyamakannya Oke Bau Manjernya yang sudah pasang lagi semua Nah, jadi kita akan mencoba ya Nah, jadi kita akan mencoba ya ini kita harus buat kuncinya karena dia ini ada tendangan yang keras disini kuncinya 14 oke cukup kuat kemudian kita pasang mur untuk buang minyak minyak lebihnya ya disini kita harus tahan ya dalam nanti berputar lagi setelannya oh ini bukan halpot ini di perubahan yang kita pasang selamat menikmati oke jadi kita mau coba dulu supaya jangan ada bebannya biar pompanya juga tidak rusak kita lepaskan dulu ini tali polinya oke kita coba ya mau ngala pati damnya oke 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 sekian video kali ini kita sudah selesai untuk setel no gel dan sekalian buang angin oke jangan lupa komen like dan share oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati